Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 16 Bendahara yang Curang Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Seorang orang kaya menggaji seorang bendahara, tetapi kemudian ia mendengar bahwa orang itu sangat curang. Karena itu, ia memanggil bendahara itu dan berkata, Bagaimana engkau ini? Kudengar engkau berbuat curang terhadapku. Buatlah laporan, karena engkau akanku pecat. Bendahara itu berpikir dalam hatinya, Apa dayaku sekarang? Riwayatku di sini sudah habis. Mencangkul aku tidak kuat, sedangkan mengemis aku tidak mau. Aku ada akal. Setelah meninggalkan tempat ini nanti, pasti aku akan mempunyai banyak teman yang memperhatikan aku. Demikianlah ia memanggil setiap orang yang berutang kepada majikanya. Kepada yang pertama ia bertanya, Berapakah utang saudara kepadanya? Saya berutang 3.000 liter minyak zaitun. Jawabnya, Inilah surat utang yang telah saudara tanda tangani. Kata bendahara itu, Sobeklah dan buatlah yang baru. Tuliskan setengahnya saja. Dan utang saudara berapa? Tanyanya kepada orang berikutnya. 25 ton beras. Jawabnya, Bendahara itu berkata, Ambilah surat utang saudara ini dan gantilah dengan surat utang untuk 20 ton. Ketika majikanya mengetahui hal itu, Ia harus mengakui betapa cerdiknya bendahara itu. Memang orang-orang yang hanya mementingkan keduniawian lebih cerdik daripada yang beriman. Tetapi, Apakah aku harus mengajarkan kepada kalian supaya mencari sahabat dengan cara menipu? Apakah ini memberi jaminan bahwa kalian akan memasuki rumah abadi di surga? Tidak. Kalau kalian jujur dalam soal kecil, Kalian juga akan jujur dalam soal besar. Kalau kalian menipu dalam soal kecil, Kalian juga akan menipu apabila diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kalian tidak dapat dipercaya dalam soal harta duniawi, Siapa yang akan mempercayakan kepada kalian harta yang sejati dari surga? Dan kalau kalian tidak jujur dengan uang orang lain, Bagaimana mungkin kalian dipercayai dengan uang yang akan menjadi milik kalian? Karena baik kalian atau siapapun juga tidak dapat melayani dua majikan. Kalian akan membenci yang seorang, Dan setia kepada yang lain, Atau mengagumi yang seorang, Dan memandang rendah yang lain. Tidak mungkin kalian memuja Allah, Dan juga memuja uang. Orang-orang farisi yang sangat cinta akan kekayaan, Tentu saja menjemohkan semua ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Di depan umum kalian pura-pura beriman dan berhati mulia, Tetapi Allah mengenal hati kalian yang jahat itu. Kepura-puraan kalian menyebabkan kalian dihormati masyarakat, Tetapi, Hal itu merupakan kebencian pada pemandangan Tuhan. Hukum Musa dan tulisan para nabi merupakan perdoman kalian sampai Yohanes Pembaptis datang. Sejak saat itu, Kerajaan Allah diberitakan, Dan sekarang orang berjejal-jejal ingin masuk. Tetapi itu tidak berarti, Bahwa hukum Taurat, Atau bagiannya yang terkecil sekalipun, Sudah tidak berlaku lagi. Hukum itu lebih teguh daripada langit dan bumi. Jadi, Siapapun yang menceraikan istrinya, Lalu menikah dengan orang lain, Berarti berzinah. Dan siapapun yang menikah dengan wanita yang telah diceraikan, Juga berzinah. Orang Kaya dan Lazarus Yesus berkata, Adalah seorang orang kaya yang pakaiannya indah-indah Dan setiap hari hidup senang dan mewah. Pada suatu hari, Seorang pengemis bernama Lazarus Yang berpenyakit kulit Dibaringkan di depan pintu rumah orang kaya itu. Ketika ia terbaring di sana, Sambil mengharapkan sisa-sisa makanan Yang terjatuh dari meja orang kaya itu, Anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian pengemis itu mati, Dan oleh para malaikat, Dibawa kepada Abraham Di tempat orang-orang beriman yang telah mati. Orang kaya itu juga mati, Lalu dikuburkan, Dan rohnya masuk neraka. Sementara ia menderita siksa neraka, Ia melihat Lazarus di kejauhan bersama-sama dengan Abraham. Bapak Abraham, Serunya, Kasihanilah saya, Suruhlah Lazarus menjelupkan ujung jarinya ke dalam air, Dan menyejukkan lidah saya, Karena saya sangat menderita dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata kepadanya, Nak, ingatlah, Selama hidupmu, Engkau mendapat apa yang kau ingini, Sedangkan Lazarus tidak memiliki apa-apa. Jadi, Sekarang ia mendapat penghiburan, Dan engkau mengalami penderitaan. Lagi pula, Di antara kita, Terdapat jurang yang lebar. Sehingga dari sini, Tidak seorang pun dapat menyeberang ke tempatmu. Dan dari situ, Tidak seorang pun dapat datang kepada kami. Kemudian orang kaya itu berkata, Kalau begitu, Bapak Abraham, Tolong suruh Lazarus ke rumah ayah saya, Karena saya mempunyai lima saudara laki-laki. Suruhlah ia memberi peringatan kepada mereka Mengenai tempat siksaan ini, Supaya mereka tidak akan masuk ke sini Bila mereka mati. Tetapi Abraham berkata, Kitab suci sudah memperingatkan mereka berulang kali. Saudara-saudaramu dapat membacanya setiap waktu. Orang kaya itu menyahut, Tidak Bapak Abraham, Mereka tidak akan mau membacanya. Tetapi, Kalau ada orang dari alam mau disuruh pergi kepada mereka, Tentu mereka akan bertobat. Tetapi Abraham berkata, Kalau mereka tidak mau mendengarkan Musa Dan nabi-nabi yang lain, Pasti mereka juga tidak akan mau mendengarkan Sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati Memberitahu mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.